Intro Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menghadiri acara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR ke-78 tahun di halaman kantor PUPR Kabupaten Bengkalis. Tiba di lokasi acara, Bupati Bengkalis Kasmarni dan Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso disambut dengan iringan tabuhan kompang dan juga pengalungan bunga oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis Ardian Syah. Turut hadir Kapolres Bengkalis AKBP Setiyobimo Anggoro, Forkopimda, serta para pejabat dan staf PUPR Bengkalis. Dalam arahannya, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan ucapan Selamat Hari Bakti PUPR ke-78 tahun 2023 khususnya kepada seluruh insan PUPR Kabupaten Bengkalis. Kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas, yang smart dan juga ramah lingkungan, terutama dalam membuka akses infrastruktur keterhubungan antara kecamatan maupun antar desa dan kelurahan yang ada di negeri ini. Untuk itu, dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur ke depan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian insan-insan PUPR. Yang pertama adalah kualitas infrastruktur harus benar-benar ditingkatkan dan harus dimulai dari tahap perencanaan, pelelangan hingga pelaksanaan yang berkualitas pula. Kegiatan hari ini adalah kegiatan di pucat PUPR Kabupaten Bengkalis di mana tadi alhamdulillah sudah terlalu sementara dengan baik. Ada tiga tokoh utama atau tokoh besar yang hadir bersebutan pada hari ini. Yang pertama adalah Bupati Kami, Bupati Kasmarni Kasmarni S.M.P. Yang kedua adalah Bupati ke-14, Pak Amri Mombinan S.M.M. Dan terakhir tadi ada Pak Bagusantoso, Bupati Bengkalis. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dengan penuh semangat, dan alhamdulillah lancar. Harapan ke depan, mudah-mudahan kita bisa lebih bersenergi lagi, lebih kompak lagi, lebih bekerjasama lagi, dan bisa bersenergi dengan pusat sehingga semua program dari pusat sampai ke daerah bisa terwujud dengan baik sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Tak hanya itu, Kasmarni juga menyerahkan sembako kepada kaum duafa serta pelepasan balon Hari Bakti PUPR ke udara dan dilanjutkan dengan penilaian pelakat antar bidang, penilaian mewarnai anak-anak, dan acara hiburan. Randi Ardiansyah, Bengkalis, melaporkan.